Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Ada UIN, IAIN, dan juga STAIN. Nah teman-teman ada beberapa cara untuk bisa masuk ke PTKIN. Di antaranya melalui SPAN dan juga UM PTKIN. SPAN PTKIN merupakan seleksi prestasi akademik nasional, yaitu pola seleksi nasional yang dilaksanakan oleh seluruh PTKIN secara terpadu. Nah untuk SPAN PTKIN ini, biaya pendaftaran dan pelaksanannya ditanggung oleh pemerintah. Jadi 100% gratis loh teman-teman. Gimana? Tertarik? Yuk kita pelajari syarat dan ketentuan umumnya. Oke, jika ingin mengikuti jalur SPAN PTKIN, perlu teman-teman ketahui ya. Bahwa dalam jalur ini didasarkan pada prestasi akademik, yakni nilai lapor dan prestasi lainnya. Jadi dalam seleksi ini, gak ada ujiannya ya. Jadi, UM PTKIN itu adalah ujian masuk perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri yang diselenggarakan serentak secara nasional oleh panitia penyelenggara dan di bawah naungan Kementerian Agama. Pada proses seleksinya, terdapat ujiannya ya teman-teman. Secara umum, teman-teman yang bisa mengikuti jalur ini adalah fresh graduate sampai dengan lulusan 2 tahun sebelumnya. Kemudian, untuk ujian tertulisnya, biasanya disesuaikan dengan minat prodi teman-teman. Apakah mau di IPA ataupun di IPS. Di sini, teman-teman bisa memilih sampai dengan 2 prodi impian lho. Untuk mengetahui prodi apa saja yang bisa teman-teman pilih melalui jalur SPAN maupun UM PTKIN. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat di website resmi SPAN dan juga UM PTKIN. Di sana, teman-teman bisa melihat banyak sekali prodi pilihan. So, tunggu apa lagi? Yuk, kuliah di PTKIN. Kuliah di PTKIN. Kuliah di PTKIN. It's my dream.